Pemirsa aparat gabungan kembali menertibkan penambang emas ilegal di kawasan tambang emas Gunung Botak, Desa Persiapan Kecamatan Waila, Takaupaten Buru. Selama dua hari aparat berhasil mengusir paksa penambang yang melakukan penambang emas di lokasi tambang. Pemirsa aparat gabungan kembali menertibkan penambang emas ilegal di kawasan tambang emas Gunung Botak, Desa Persiapan Kecamatan Waila, Takaupaten Buru. Selama dua hari aparat berhasil mengusir penambang yang melakukan penambang emas di lokasi tambang. Aparat gabungan TNI dan Polri kembali menertibkan tambang emas di kawasan Gunung Botak, Desa Persiapan Wamsait, Kecamatan Waila, Takaupaten Buru pada kamis pagi. Selama penertiban berlangsung aparat menemukan sejumlah penambang masih melakukan aktivitas penambang di lokasi tambang ini. Aparat terpaksa mengusir paksa penambang dari lokasi tambang yang sementara masih ditutup oleh pemerintah. Penyisiran sejak Kamis hingga Jumat Hari yang dipimpin langsung kepala bagian operasi Polres Pulau Buru AKP Uspril Walter Fotoembun berhasil membekar sejumlah tenda milik penambang. Selain tenda dibakar, aparat juga memusnahkan bak rendaman dan lubang yang digunakan oleh para penambang. Kami Polres Pulau Buru melakukan suatu tindakan rutin ya, yang mana giat penertiban peti ilegal yang berada di Desa Dusun Wamsait, dipimpin langsung oleh Kabupaten Polres Pulau Buru dan dilibatkan 150 anggota Polres dan TNI. Tim akan dibagi menjadi tiga bagian dan dua hari akan dilaksanakan penyisiran. Yang pertama, yang jelasnya di daerah pegunungan itu pasti kita lakukan penertiban. Daerah Gunung Batu, Gunung Batu, sama yang dilakukan Kolajanda itu dan Anahoni. Apa-apa dari sasaran penyisiran kali ini? Semua kita sisir yang bisa dipimpin, dari mulai lubang, kemudian rendaman, talang-talang, dompeng, semua. Kami akan lakukan itu. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah melaporkan. Terima kasih telah menonton!